Kisah percintaan pedangdut Ayu Ting Ting kini tengah menjadi sorotan publik. Baru-baru ini, Ayu Ting Ting mengumumkan hubungan dengan tunangannya, Letu Fardana telah berakhir. Kabar tersebut rupanya juga sudah didengar oleh mantan suami Ayu Ting Ting, Henry Baskoro Hendarso alias NG. Kuasa hukum NG, Denny Karel membeberkan respons kliennya saat mengetahui Ayu Ting Ting yang gagal menikah. Denny Karel menyebut NG sempat merasa kaget lantaran rencana pernikahan Ayu dan Fardana yang sudah di depan mata. Mas NG juga sempat kaget, kok bisa dalam sekejap kemarin udah ada persiapan menikah yang benar-benar udah fix terus ada berita ada pembatalan, ungkap Denny Karel, Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024. Diungkap Denny, NG sebelumnya mengakui bersyukur Ayu mendapatkan pasangan lagi. Kala itu NG juga berpikir bahwa dirinya bakal memiliki akses untuk berkomunikasi dengan anaknya melalui pasangan Ayu jika jadi menikah. Oh ya saya bersyukur Ayu udah punya jodoh, saya juga punya akses satu lagi nampaknya untuk berkomunikasi dengan Bilkis lewat mungkin calon suaminya ini, gitu, papar Denny. Kendati demikian, NG rupanya memiliki firasat mengenai hubungan Ayu dan Fardana. Dikatakan Denny bahwa NG sempat tak yakin mantan istrinya itu bisa sampai ke pelaminan. Tapi di akhir pembicaraan si NG menyatakan kok saya curiga nih bisa ke jengjang situ atau tidak. Padahal awalnya wah udah hebat nih, nah itu kenapa feelingnya dia ke situ saya nggak tahu, ungkap Denny. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sub indo by broth3rmax